Sekarangnya sharing gitu, pengalaman rekan-rekan semua untuk sharing pada malam hari ini. Untuk rekan-rekan, nanti boleh bertanya atau sharing, bisa di via chat atau langsung on cam. Sebentar. Baik, langsung saja ke pemateri, karena waktunya juga sudah mepet sekali ya, Bu Santi, karena kurang lebih satu jaman ya. Langsung saja ke pemateri kita yang sangat luar biasa, itu Bu Santi, untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Silahkan, Bu Santi. Oke, terima kasih, Mbak Devi, yang luar biasa juga ya. Oke, gini, kita kan sesinya ini brainstorming ya. Kalau saya sih nggak ada materi yang saya presentkan atau saya PPT-kan. Jadi nanti bisa, Mbak Devi, istilahnya monitor, arahkan teman-teman semua, karena saya akan bisa menyampaikan istilahnya itu, manajemen stressnya ini seperti apa sih, solusi apa sih yang diberikan, itu tergantung dari pertanyaannya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak bertanya, berarti otomatis nggak ada yang stress. Jadi nggak perlu saya jelaskan. Ya, gitu ya, Mbak Devi, ya. Mungkin sih saya hanya mau mendetailkan aja sekilas, saya mau tanya, nih, kita kan sharing session ya, jadi diupayakan untuk teman-teman semua open camp dan open mic di sini. Jadi, sebenarnya kalau menurut teman-teman stress itu apa sih? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, stress menurut saya seperti ini, gitu. Kita brainstormin aja. Baik, bu, teman-teman. Boleh langsung on-camp atau kalau misalnya malu-malu langsung viacat, nggak apa-apa. Sharing ya, Bu Sati, ya ini ya, Bu? Ya, sharing. Jadi, saya juga ingin tahu nih, pengertian stress buat teman-teman itu seperti apa sih? Bu, saya coba jawab, Bu. Ini ada, Bu. Boleh silakan, Pak. Monggo. Pak, selamat ya. Kalau menurut saya, stress itu suatu wujud reaksi psikologis yang normal yang terjadi saat adanya peningkatan beban kehidupan. Kurang lebih segitu itu, Bu. Beban kehidupan, Ibu Santi. Oke, mungkin ada yang lain. Ada lagi. Ini dari MKO. Berada dalam tekanan atau situasi tidak nyaman? Kondisi yang memikirkan pikiran tidak tenang? Bulan. Ada lagi, mungkin teman-teman bisa langsung on-camp, nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut saya, mungkin lebih ke beban pikiran sih, Bu. Oke. Jadi, langsung frustasi menimbulkan stress itu. Ini ada dari Bu Anita. Stress itu adalah keadaan psikologi yang sudah tidak bisa dikendalikan. Gimana itu, Bu? Oke. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi, sebenarnya itu teman-teman semua sangat-sangat memahami ya. Istilahnya sangat memahami sekali apa sih yang bahasanya stress itu. Nah, dan benar banget gitu kan. Ambilnya semuanya mengatakan bahwa stress itu ya beban psikologis, beban pikiran, kecemasan, dan segala macam. Nah, kalau beban pikiran diberi porsi berlebihan untuk difikirkan gitu ya. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih. Kira-kira sebenarnya stress itu perlu nggak sih di kehidupan kita? Atau mungkin saya mau tanya nih, buat para ibu-ibu gitu kan, ya para istri. Saya nggak mau ngomongnya para ibu nih. Karena kalau diomong ibu biasanya, aduh, kesannya udah tua gitu kan ya. Para mother gitu kan ya, moms gitu, para moms. Atau mungkin ya, kalau mungkin teman-teman yang sudah punya pasangan, pernah nggak sih merasa stress karena dikomentarin penampilannya oleh pasangan kita? Gimana nih para cista gitu kan, teman-teman semua ada nggak yang berkomentar nih? Pernah nggak merasa stress karena dikomentarin oleh pasangan kita? Nggak pernah mengomentari, ibu. Nggak perlu mengomentari ya, Maif, ya? You're the best. Saya tanyanya ke para istri nih, Pak. Kebetulan saya tanyanya ke para istri, bukan ke para suami. Katanya Bu Anitta gimana nih, Mas Devi? Saya kasih senyumbuh lalu pergi makan gitu. Ada nggak yang dikomentarin pada saat lalu sekarang sedikit gitu kan? Wah, stressnya minta ampun pasti. Iya kan? Wah, pasti stressnya minta ampun kalau sudah dikomentarin terkait penampilan itu. Iya gitu. Kalau cewek itu kan kalau dibilangin bahwa kamu cantik, kamu cantik gombal gitu kan. Tapi kalau dikomentarin kamu kok agak gemukan sedikit, stressnya minta ampun sudah. Ada yang kembali kayaknya. Oke, jadi ini adalah saat marah penampilan saya dikomentarin sama istri ibu gitu. Nah, berarti kalau istri yang mengomentarin berarti memang benar-benar harus dirubah nih gitu kan. Ini intermiso saja buat rekan-rekan semua. Iya, jadi istilahnya saya tuh jadi gini. Mungkin kalau saya nggak pernah dikomentarin sama suami terkait penampilan nih, misalnya ya, mungkin saya setiap hari pakai daster doang gitu. Iya, jadi filosofinya seperti itu. Mungkin pakai, ya masa ke kantor pakai daster bu? Ya nggak lah kalau ke kantor gitu kan. Tapi di rumah. Kalau dikomentarin gendut saya jawab abis sukses. Iya kan? Jadi istilahnya itu, pasti kalau dikomentarin gendut, kalau nggak pernah berkomentar nih ibu Anita ya gitu kan, pastinya kita di rumah selalu pakai daster. Nah, jadi sebenarnya nih ya teman-teman, stres itu penting nggak sih buat kita? Saya bertanya di situ. Perlu nggak sih stres itu? Ada yang mau menjawab? Kayaknya harus dikasih hadiah biasanya gitu. Perlu. Oke, siapa lagi nih? Bisa chat atau open mic. Oke, perlu nggak sih stres? Maaf, kita adanya stres itu perlu juga nggak sih? Oke, ya. Polling ya, polling. Jadi kalau nggak ada jawaban saya akan diem nanti. Perlu. Ya, oke. Penuh banget ya Pak Alif ya? Kenapa nih? Kok perlu juga? Kenapa perlu adanya stres? Ada yang tidak perlu, oke. Gimana Mbak Devi? Kenapa sih? Sebenarnya penuh nggak sih stres itu? Berapa orang yang perlu, berapa orang yang tidak perlu? Banyak yang lebih ke perlu, Bu. Kalau saya juga yang perlu. Kalau menurut Mbak Devi sendiri kenapa? Kalau misalnya, kalau menurut saya itu mungkin kalau misalnya dikritik ya, itu kan akan menimbutkan stres. Nah itu, kalau misalnya kritikannya membuat saya lebih baik ya, kenapa enggak gitu sih, Bu. Oke. Ya, sepakat ya Mbak Devi. Jadi istilahnya itu, stres itu juga sebenarnya diperlukan. Jadi segala macam ya, sebenarnya kalau kita berbicara dengan hal yang negatif atau positif, sebenarnya kalau di dunia ini, sekali lagi saya sampaikan, di dunia itu tidak ada yang abadi. Dalam artinya seperti itu. Tidak ada, semuanya keseimbangan. Jadi istilahnya, stres pun juga diperlukan oleh manusia, ya kan? Jadi fungsinya adalah untuk apa? Fungsinya adalah untuk memotivasi diri kita sendiri untuk jadi lebih baik lagi. Nah, sepakat sekali nih, tadi ada yang menjawab. Siapa ya Mbak ya? Ya perlu sih, Bu, gitu kan? Tapi jangan berlebihan, gitu. Selalu. Ya, oke. Perlu, tapi jangan selalu. Nah ini sepakat sekali. Perlu, tapi jangan over. Nah itu. Karena sesuatu yang berlebihan, itu jaduhnya enggak baik. Jadi, betul itu. Karena yang berlebihan inilah yang akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan hidupnya kita. Ya, itu baik fisik maupun mental, gitu. Nah, dari sini saya berhenti dulu. Karena saya mau tanya dulu ke teman-teman, apa nih yang mau dijelaskan, apa yang mau atau ingin saya jelaskan atau saya jawab terkait manajemen stres ini sendiri, gitu. Kenapa saya bertanya? Karena nanti jadinya manajemen stres tekniknya berbeda-beda. Tergantung kebutuhan stresnya, ya modelnya seperti apa, gitu. Dan sebenarnya kalau kita browsing di Google, kita cari pandu YouTube, dan segala macam, banyak sekali tips and trick dari manajemen stres ini, gitu. Akan tetapi pada saat sekarang ini materinya kita ungkap nih ya, kita angkat, kita jadikan bahan untuk brainstorming bersama-sama. Nah, saya balikan dulu pertanyaan ke teman-teman semua. Apa, intisari apa yang ingin dicari dari manajemen stres ini? Karena semua materi pasti ada di Google. Itu tingkat dewa, itu ilmunya, gitu kan. Di Google atau di Google juga banyak, gitu. Ternyata press, Bu. Oke. Silahkan, Mbak Devi. Baik, siap. Mungkin teman-teman boleh sharing, nggak apa-apa. Tadi Pak Alif, gimana Pak Alif? Maaf. Pak Alif. Mas selamat kayaknya. Mas selamat kayaknya, Mbak Devi. Itu, Bu, mungkin bisa diulas penyebab stres. Pak Selamat, Riaji ya? Pak Dilan, Pak Dilan. Penyebab stres ya, Pak? Iya, itu kurang lebih. Terima kasih. Halo, Pak Selamat, gimana Pak? Kalau dari saya itu, penyebab stres pada umumnya itu gimana? Bisa saya jawab, atau bagaimana, Mbak Devi? Atau mau dulu boleh tambah lagi pertanyaannya? Boleh langsung dijawab, Ibu, sambil menunggu teman-teman yang pertanyaan yang lain. Oke. Jadi, kalau Mas Selamat tadi menanyakan penyebab stres itu apa, saya bertanya balik nih ke Mas Selamat nih. Kira-kira yang menyebabkan Mas Selamat stres itu karena apa? Karena stres masing-masing orang itu berbeda. Tingkat stresnya masing-masing orang pun juga berbeda. Jadi, karena yang bertanya adalah Mas Selamat, saya balik lagi bertanyaannya ke Mas Selamat lagi. Coba, stresnya versus Mas Selamat itu apa sih yang bikin Mas Selamat stres itu? Itu dulu. Kalau dari saya itu, tekanan biasanya, tekanan mungkin ya, terus sama overload dari kerjaan mungkin dari situ. Yang semuanya itu minta urgent-argent itu yang membuat. Mungkin perlunya manajemen waktu dan manajemen stres lagi. Seperti itu. Jangan pakai mungkin ya. Jangan pakai mungkin. Nanti kalau mungkin berarti berarti masih belum pasti itu stresnya. Karena realitanya Mas Selamat bisa menghadapin. Iya kan? Realitanya Mas Selamat masih menghadapin dan masih bisa tertawa berarti gak stres nih. Masih bisa handle tuh. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada stres yang lain yang selama ini mungkin bisa sharing di sini. Yang benar-benar bikin stres. Ini ada yang sih di share. Dalam hal. Silahkan. Kerjaan apa itu pribadi? Terserah. Ya stres itu banyak hal lah. Kita di sini open. Jadi setelahnya terserah mau apapun. Yang membuat, karena manajemen stres. Di rumah pun bisa mengakibatkan impact di pekerjaan juga. Itu perlu diketahui ya. Ini tanda kutip para leader semua. Juga harus memahami bahwa stres di rumah itu juga berimpak di pekerjaan. Stres dimanapun itu. Hal yang membuat stres itu juga akan berimpak di segala bidang kehidupan seorang karyawan. Seorang bawahan atau seorang rekan kerja kita. Seperti itu. Atau seorang pimpinan kita juga. Tidak ada yang tanya. Tidak ada yang stres nih. Jadi selesai. Ada Pak. Ada Bu dari Pak Nur Ariante ini di via chat. Rasa takut yang berlebih. Gimana saya kalau sakit. Sedangkan saya tidak punya siapa-siapa. Sampai sekarang angan-angan membayangi terus mohon apapun solusinya. Oke. Oke, saya paham Mbak Devi, bisa nanti dikolek lagi tambahan, bisa dikolek beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait apa sih yang menyebabkan Anda stres, karena dari kolekan ini nanti kalau ada satu sinergi-sinergi yang kepentingan yang sama, atau stresnya hampir mendekati sama, nanti baru bisa dijawab. Oke, baik. Untuk teman-teman, sharing-sharing ya. Mungkin saya dulu boleh tanya ya, Bu. Silahkan. Gini, Bu, kan pernah baca-baca artikel, kapan lalu. Ada kata yang menunjukkan beberapa tanda stres, tapi kerap kali kita tidak menyadarinya. Oke. Nah, kira-kira solusi gimana yang harusnya gimana biar kita sendiri juga memahami kondisi mental kita itu seperti apa, Bu. Misal nih, kita emosional, sering nggak bisa ngontrol emosi, tiba-tiba marah atau nggak jelas seperti itu. Ketika ditegur, Mbak, saya menstres tak. Terus, kadang-kadang aja kita nyangkal, Bu. Udah, aku nggak stres kok, aku emang kayak gini. Nah, padahal kalau dilihat dari si psikologinya itu, kan ada kemungkinan orang ini sebenarnya stres. Kayak banyak pikiran atau apa gitu, Bu. Nah, kira-kira gimana solusinya dan tips agar kita bisa memahami kondisi mental kita sendiri. Kayak gitu sih, Bu. Oke. Setelah siap. Ya, paham maksudnya. Paham maksudnya. Oke, ini sudah juga banyak pertanyaan. Ini sudah bisa saya rangkum juga. Jadi, sudah dikatakan stres, wajah, stres yang butuhkan penanganan serius dan segala macam. Jadi, baru kalau seperti ini bisa saya jelaskan. Jadi, kalau misalkan tadi pun juga, ini pertanyaannya yang menarik juga ya, dari Pak Nur. Rasa takut yang berlebihan, gimana saya kalau sakit sedangkan saya nggak punya siapa-siapa sampai sekarang, angan-angan membayangi terus. Solusinya seperti apa gitu ya. Jadi, sebenarnya, jadi gini. Ini saya bilang adalah kalau manajemen stres, itu adalah self-mindfulness. Dalam artian adalah pengendalian diri di dalam diri kita. Karena sebenarnya, dan ini apakah efektif bisa menyembuhkan, Bu? Kalau jika ada pertanyaan seperti itu, saya jawabnya adalah bukan menyembuhkan. Karena kalau yang sifatnya menyembuhkan tingkat stresnya sendiri, dan sebenarnya kalau yang berkaitan juga dengan pertanyaannya Mbak Devi tadi, Bu, saya juga ada baca artikel, Bu. Sebenarnya itu orang-orang lain mengatakan saya itu stres, tapi saya sendiri tidak sadar bahwa saya stres. Gimana nih, Bu? Nah, itu namanya emotional burnout. Ya, emotional burnout. Jadi, emotional burnout ini gimana sih? Dan sebenarnya emosional burnout sendiri itu beda dengan orang males. Jadi, gini penjelasannya. Dan istilahnya kalau di Pak Nur tadi pun, itu juga ada di kategori emosional burnout ini juga, atau istilahnya itu anxiety disorder syndrome. Istilahnya anxiety. Anxiety itu adalah kecemasan artinya. Nah, sedangkan di sini emotional burnout itu artinya adalah kelelahan mental. Jadi, mentalnya yang sedang lelah. Jadi, stres itu boleh. Tujuannya untuk membangkitkan semangat. Nah, tapi kalau stresnya ini berlebihan, dan bahkan itu tidak disadari oleh diri kita, nah ini bagaimana, Bu? Nah, tanda-tanda emosional burnout sendiri di sini itu pernah enggak teman-teman semua itu, jadi istilahnya itu merasa lelah yang terus-menerus. Kelelahan mental ya, saya bilang. Jadi, berupaya semaksimal mungkin, banyak sekali upaya yang dijalankan, akan tetapi apa yang aku tuji itu tidak tercapai. Sering enggak kayak gitu? Gejar omset, enggak tercapai. Gitu kan, stresnya minta ampun. Ada juga yang anxiety disorder. Jadi, istilahnya itu ketemu sama klien, cemas duluan, ketakutan duluan gitu. Sering enggak? Jadi, banyak hal sih. Kayak Mas Selamat tadi kan bilang gitu. Sering enggak? Iya. Kayak Mas Selamat tadi bilang bahwa, aduh, stres tekanan pekerjaan, aduh, banyak sekali kiriman, harus selesai dan segala macam kayak gitu tadi kan. Semua sales mintanya cepat gitu. Itu juga bisa menimbulkan stres. Nah, ciri-ciri kaca seperti apa? Ciri-ciri kaca seperti ini. Jadi, supaya teman-teman semua juga sadar bahwa, oh, kondisiku memang ternyata sedang emosional burnout. Jadi, merasa lelah dan secara terus menerus. Jadi, itu pernah enggak sih? Teman-teman semua itu yang merasa awalnya, dulu itu semangat sekali, semangat sekali, bahkan meraih banyak-banyak prestasi. Jadi, saya bilang prestasi itu enggak harus sukses secara finansial ya. Tapi istilahnya mungkin ada yang sekolah, sekolah, romba puisi menang. Enggak harus juga prestasi bawa juara kelas. Seperti itu. Awalnya adalah setidaknya satu atau dua prestasi. Tapi, ada sebuah kegiatan yang, kok aku lama-lama kok malah enggak bisa ya? Jadi, istilahnya merasa lelah, yang secara terus menerus, terus merasa depersonasialisasi, yang sedang berjuangnya itu dengan trauma. Misalnya berjuang untuk ke customer, di sebuah proyek, atau anggap aja yang dulunya, mungkin di usianya 30 tahun atau 40 tahun itu, saya itu sangat luar biasa di perusahaan lama, dan bahkan menjadi seorang sales, istilahnya itu kalau ada reward, atau sales champion itu capai. Tetapi pada saat dia pindah ke sebuah perusahaan lain, kok malah pencapaiannya itu turun drastis. Dia merasanya itu sudah berjuang. Jadi, ada yang beristiwa kondisinya seperti itu. Dia merasanya sudah berjuang maksimal, akan tetapi kok perjuanganku ini, kok malah bukan mencapai omset yang melejit. Ini ada banyak contoh peristiwa seperti itu. Tapi kok malah turun, malah kok lemah. Itu juga ada. Jadi, istilahnya itu sebenarnya yang terjadi adalah mereka berjuang dengan kondisi yang trauma. Itu, Mbak Devi. Nah, mereka itu seorang-orang merasakan diri mereka itu mati, atau kekosongan emosional yang ada. Pernah nggak? Saya ini nggak tahu. Apakah ada nih di tim teman-teman Yukat, Kodsep atau MKO, yang pernah merasakan bahwa dirinya itu merasa kosong. Merasa kosong, merasa nggak berguna. Di dunia sosialisasinya pun juga nggak berguna. Makanya tadi saya bilang depersonasiasi. Agak susah ya kata-katanya itu. Jadi, selalu merasa kekosongan, emosional. Merasa tidak melihat diri mereka lagi. Diri mereka itu dalam artian diri kita ya. Jadi, diri kita itu nggak melihat diri kita sendiri. Terus, tidak merasa terikat dengan apapun. Dan terus-menerus berjuang dengan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan yang luar biasa untuk mengambil kendali atas hidup. Jadi, merasanya hidup. Aku cari uang sepenuh hati. Aku cari kerja terus. Dari pagi sampai malam. Tapi kok nggak ada hasilnya ya? Cuape, stres, tuntutan keluarga, dan segala macem. Perasaan lelah. Ada nggak yang mengalami ini? Atau semua sudah sukses nih di teman-teman di sini? Emosi yang tidak... Nah itu, pernah nggak ada yang? Pernah yang merasanya itu kalau di sebuah komuniti atau sosial nggak diorangkan. Kayak gitu. Nah, ini terus ada lagi ciri yang kedua. Kalau tadi itu masih ciri yang pertama loh. Ciri yang kedua. Emosi yang tidak stabil. Emosi yang di luar kendali, mood dan serimurung. Jadi, tiba-tiba ya pagi itu seneng banget, gembira. Terus malamnya sedih tanpa sebab. Ada yang seperti itu. Jadi, tiba-tiba menangis sendiri. Umumnya sih cewek yang kayak gitu. Tapi ada yang kondisinya benar-benar cowok pun. Nah, suka moodnya itu berubah-berubah. Cowok pun juga ada yang seperti itu. Nah, ya, merasa bahagia, tiba-tiba sedih tanpa alasan yang jelas. Itu juga. Terus, ada lagi juga poin yang ketiga. Itu, performa kerja menurun drastis. Seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi, Anda dulu itu termotivasi dan berprestasi unggul di berbagai hal. Pernah nggak? Kayak ada. Saya sih pernah ya, kalau teman-teman MKU pernah saya ceritakan, itu ada salah satu orang yang kuliahnya di UI. Usianya 42 tahun. Rian ya namanya. Di mana dia itu berprestasi sekali. Bahkan UI dia kumlot dengan nilai tahun segitu, yaitu nilainya 4,52 itu sudah kumlot sekali di UI. Ya, tapi dia minta mengajukan ke mahkamah akum pengajuan diterimanya atau diizinkan untuk bisa bunuh diri. Karena kalau di Indonesia itu bunuh diri masih dilarang ya. Tapi kalau di Jepang itu bahkan sudah menjadi sebuah bisnis. Sebuah bisnis arah kiri ya kalau nggak salah. Tahu arah kiri nggak? Ya. Jadi sebuah bisnis bahkan kalau stres gagal mereka bunuh diri. Dan buruh dirinya pun bayar. Ya, kalau di Indonesia minta izin dulu. Nah, itu ada yang kejadian seperti itu. Jadi istilahnya itu yang dulunya termotivasi dan berprestasi, umpun di berbagai hal, tiba-tiba sekarang menjadi apatis. Jadi dalam pekerjaan itu performa kerja yang biasanya fluktuatif, naik turun, tiba-tiba yang dulunya itu dia itu berprestasi sekali dan tiba-tiba males melakukan pekerjaan, merasa nggak berguna, dan semakin membuat performa itu semakin turun. Nah, poin keempat itu dengan, jadi gini, reaksinya kalau sudah dia seperti itu, sudah nggak mau bergaul dengan kondisi sosial, dengan rekan-rekan sosialnya, terus dia semakin, istilahnya performanya semakin menurun. Nah, ini ciri-cirinya. Coba nanti dicermati dalam diri sendiri. Terus setelah itu menurunnya interaksi sosial, berhenti merawat diri. Jadi kalau dulunya itu selalu, pernah kan kalau melihat orang itu dia rapi, cantik, bersih, terus tiba-tiba dia nggak pernah menghatikan dirinya sendiri. Nggak punya duit padahal masih tangga muda, kayaknya seterah pasitnya karyawan itu, Pak. Ya. Jadi istilahnya itu stress, dan dia, bukan stress sih, tapi jadi saya gini, dia itu sudah nggak pernah memperhatikan dirinya, dan nggak pernah, atau istilahnya menghiraukan penampilannya. Nah, dan poin yang terakhir, itu yang paling mengena adalah kehilangan harapan akan suatu hal. Jadi sudah nggak punya impian, sudah nggak punya DIM, atau mungkin kalau Senin, males berangkat kerja. Ya, jadi ada nggak, habis libur, Senin, males berangkat kerja. Nah, itu ciri-ciri juga. Jadi kalau senyum, atau nggak ketawa, itu salah satu ciri-ciri juga, bahwa di ofisnya pun, itu sudah nggak menyenangkan buat dia. Jadi kayak zombie. Jadi istilahnya itu kayak zombie, gitu. Tubuhnya ada, tapi pikirannya sudah nggak fokus di dunia kerja. Ada yang seperti itu. Dan memang kadang nggak disadarin. Nah, coba sekarang dengan ciri-ciri seperti ini, coba teman-teman, pikirkan nih, aku kayak gitu nggak ya? Gitu kan. Nah, lantas gimana sih caranya? Nah, ini kalau, maka tadi saya lihat nih, kalau terkait statenya Pak Nur tadi pun, itu ini cukup luar biasa ya, mau mengungkapkan atau open terkait hal seperti itu, karena memang biasanya ini juga akan dialami oleh orang-orang yang usianya 45 atau 50 tahun ke atas. Ya, jadi kalau rekan-rekan tahu yang namanya pos-pos sindrom, atau pernah tahu kalau orang tua, itu dia itu istilahnya ketakutan ditinggal oleh keluarga dan banyak orang. Jadi saya pernah juga ada cerita, jadi seorang nenek, itu karena saking takutnya ditinggalkan oleh keluarga, jadi istilahnya kan pasti kalau udah berkeluarga, keluar sendiri-sendiri ya, dari luar rumah gitu. Dan akhirnya dia itu selalu sakit. Jadi dia menggunakan sakitnya, jadi sakit kebahagiaan dalam sakit. Ini juga ada peristiwa seperti itu. Dia menggunakan sakitnya, itu untuk bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Ini penting diketahui. Loh, jadi gimana Bu? Dia akan berpura-pura sakit, akhirnya anaknya datang. Dan ini berulang kali terjadi, sehingga akhirnya beneran dia sakit. Dan itu perlu disembuhkan. Ini juga ada yang seperti itu. Jadi itu kecemasan dan kekhawatiran. Anciati juga, Anciati Disorder Syndrome. Nah, lantas bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan cara pemulihan jiwa. Jiwa perlu dipulihkan loh. Ya, nah. Pemulihan jiwanya seperti apa sih? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya sebelum ke sesi pemulihan jiwa itu, yang perlu saya bisa jelaskan adalah gini, kita ada dua asupan ya. Asupan makan, saya bilang. Asupan makan untuk tubuh atau badan. Dan kedua itu asupan untuk pikiran dan hati kita. Nah, kalau asupan badan, itu caranya dengan apa? Makan ya, teman-teman ya. Asupan itu kan dengan cara makan. Nah, kalau untuk makan, upayakan, karena di sini, your food is your medicine. Saya bilang di situ, your food is your medicine. Jadi, makanan yang kita makan, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ini dulu kuncinya. Jadi, pernah nggak tahu kenapa kalau orang sakit mah, itu minum jeruk nipis. Minumnya itu air hangat. Setiap pagi minum air. Ini tips ya, kalau ada yang sakit mah, setiap pagi minum air hangat, dikasih perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Ada yang tahu nggak? Kenapa Pak? Kok ada teknik seperti ini? Kenapa itu, Bu? Saya tanya dulu nih. Ada yang tahu kenapa nggak, teman-teman semua? Mungkin nggak kaget. Nggak tahu. Mungkin nggak kaget. Benar sekali, Mbak Rati. Nanti dapat coklat ya. Jadi, kenapa sih kok dikasih itu, kok malah aneh gitu kan? Secara logis-logis nggak? Nggak logis. Gitu kan? Jeruk itu kecut, perut kita itu perih, kok malah dikasih jeruk. Kalau kita berbicara dengan hal logika, dipikiran bahwa sadar tidak ada yang dikenal namanya logika. Jadi, istilahnya, kenapa kok seperti itu? Karena memang di dalam jeruk itu mengandung alkali. Jadi, alkali itu adalah cairan tubuh. Teman-teman nanti bisa browsing, belajar alkali itu apa. Dan itu adalah cairan tubuh yang mengandung pH-nya di atas tujuh. Ya, itu ada di buah, jeruk nipis, dan segala macam. Termasuk kayak tomat, timun, dan sebagainya. Nah, sedangkan tubuh kita seringnya itu mengandung asam atau acit, yaitu yang rendah, dibawa biasanya 0-5, sampai 4, seperti itu. Nah, makanan-makanan ini, kalau yang... Jangan mau air baru, Bu. Ya, jadi istilahnya itu makanan pun tidak kena logika. Jadi, untuk kalau mau emahnya sembuh, ya dikasih jeruk ini. Ini kalau bagi cara untuk memberikan tubuh kita itu sehat, ya kan, tubuh kita sehat, sehingga pikiran kita sehat, dan meminimalisinya terkait stress. Kalau Bu Nita dulu pernah tanya, itu namanya makanan booster, food booster, gitu. Apakah makanan juga berpengaruh untuk menenangkan jiwa, dan segala macam, ya itu ada. Jadi, itu namanya food booster. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ke teman-teman semua. Bagaimana cara menyembuhkan jiwa supaya nggak stress? Eh, supaya stressnya tidak berlebihan. Saya nggak bilang nggak stress. Supaya stressnya nggak berlebihan. Gimana? Supaya emosional burnout-nya itu nggak berlebihan. Oke, positive thinking. Makan coklat, Bu. Makan coklat. Ya, itu coklat termasuk ini ya, booster ya. Iya, benar. Ya, booster banget itu. Buat yang ini. Langsung nggak stress kok. Setidaknya itu, nggak stress gimana, Bu? Setidaknya itu meredakan feeling kita. Karena stress itu kan emosi. Ya, emosi itu nggak ada yang selamanya. Emosi marah nih, customer marah. Yaudah, didengerin aja. Setelah itu, kalau sudah selesai, aku curhat, Bu. Kalau sudah selesai, emosinya pasti hilang gitu. Minta di spot ayang. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, sama. Jadi kalau, saya jawab aja langsung ya, itu bener banget, punya teman-teman semua. Nah, kalau, untuk kesehatan, ada, makanan tubuh, ada dengan cara dimakan. tapi kalau untuk penyembuhan diri atau pengulihan jiwa, makannya lewat mana? Ya, jiwa itu dikasih makan melalui mata dan telinga. Kok bisa, Bu? Karena sumber pertama kali kita mengakses informasi, mengakses apapunnya, sehingga membuat sakit hati, itu dari mana? Bukan nota 100 juta. Ya, ya, itu dari mana? Itu dari mata dan telinga. Jadi makannya pun dari mata dan telinga. Itu lebih tepatnya, teman-teman. Jadi, dalam menyembuhkan jiwa, makannya dari mana? Dari melalui mata dan telinga. Nah, berlaku hal yang sama. Apa yang kita dengar dan kita lihat itu juga menjadi obat bagi jiwa kita. Di situ. Nah, jadi kalau kalian atau teman-teman itu merasa ansieti, merasa putus asa, merasa minder, merasa nggak percaya diri, merasa dituekin, tekanan berat, segala macam. Itu ya. Dan, ingin enteng, ingin tenang, ingin tenang hidupnya, itu apa? Kuncinya hanya jaga mata dan jaga telinga. Ya, kuncinya itu, simple. Jaga mata dan jaga telinga. Ya, kalau hati itu impact. Setelah diterima oleh mata dan telinga kita, akan ditransfer ke ras kita, impact-nya di hati. Itu. Jadi, di sini maksudnya gimana? Jadi, istilahnya itu kurangin, harus mbak bisa dimud suara yang lain. di masa penyembuhan, pada saat teman-teman semua itu dalam kondisinya stres, ya kan, pusing, banyak tekanan pekerjaan, stres itu, misalnya, gaji kurang, diomelin istri, di rumah, banyak hutang, segala macam. Bukan saya curhat ya. Banyak hutang, nggak kebayar-bayar. Nah, ini gimana, Bu, solusinya? Nah, di masa teman-teman semua dalam kondisi itu, di masa penyembuhannya adalah kita jaga mata dan telinga kita dari hal-hal yang negatif. Jadi, sarjannya seperti itu, Pak Nur. Jadi, kalau Pak Nur merasanya itu, aku selalu ketakutan. Apalagi kalau sakit. Karena aku sendiri, gitu kan. Nah, jadi kurangin hal-hal yang istilahnya itu, teman-teman bisa nih, melihat YouTube atau TikTok. Ya, melihat TikTok nih. Terus yang dilihatnya itu, beritanya itu berita pembunuhan. Yang dilihat itu adalah beritanya berita sakit. Jadinya apa? Semakin cemas. Nah, kita ini mau menyembuhkan, gitu kan, mau menyembuhkan diri, tapi diisi asupan makanan yang negatif. Ya, nggak jadi sembuh. Seperti itu. di masa penyembuhan itu, apapun kita harus tenang, dan kurangi hal-hal yang negatif. Nah, jadi misalkan nih, kita, ini saya, tips-tips ini, atau cara ini, itu gini ya, saya pelaku, apa istilahnya, saya share, hanya untuk orang-orang yang tidak mengenal logika. Karena kalau orang logik, itu pasti akan mengatakannya gini, ah, aneh. Cengeng banget sih, ibu masa ngelihat kayak gitu, nah hal-hal yang negatif aja, langsung khawatir, langsung worry, atau takut, ya, childish you, childish lu, kekanakan-kanakan, kan seperti itu kan, nggak boleh lihat-lihat hal negatif. Nah, di sini saya hanya mau, memberikan saran, buat orang-orang yang memang mau, dirinya sembuh. Ya, kalau mau sembuh, diri kita sembuh, dari hal-hal yang terkait stress tadi, hindarin. Jadi, hindarin, kalau misalkan di kantor, ya, hindarin, terkait obrolan-obrolan, yang istilahnya itu, misalnya nih, eh, ini gimana sih, ngapain sih, kayak gitu-gitu, itu hindarin, hindarin dulu, kalau teman-teman semua mau sembuh, di situ. Nah, bagaimana bisa sembuh, kalau kita nggak menghindari itu semua. Ya, jadi caranya itu adalah, kita ingin sukses, dengan tujuan kita, nggak stress, ya. jadi hati-hati, terutama dalam bergaul ya, teman-teman, teman-teman pernah nggak, jadi gini, terutama di Jakarta nih, saya banyak temuin, bukan area toras ya, ini tujuannya, hati-hati dengan teman yang seperti ini, halo bro, apa kabar, ah sialan lu, ada nggak yang kayak gitu, jam sekini lu baru datang, sialan lu, gitu, ada nggak, ada nggak, ada nggak, yang seperti, adakah teman-teman yang punya teman-teman seperti ini, kalau nggak ada, luar biasa nih, bagus banget, itu bagus banget, kalau nggak ada teman yang berkomentar seperti itu, ya, jadi istilahnya, hindari, kalau saran saya, lebih baik, hindari dulu, teman-teman yang punya, istilahnya, itu bercanda nggak sebenarnya, itu bercanda, itu bercanda, tapi bercanda ini akan membahayakan, itu yang penting, garis bawahnya adalah, percandaan ini, itu adalah percandaan yang sangat membahayakan, ya, kenapa, lebih baik teman-teman semua, cari teman yang, istilahnya itu bergaulnya, atau bercandanya, tidak menjatuhkan, atau terutama hal-hal yang bersifat, teras, kulit, ya kan, kulit kadang kan ada tuh dibuli gitu kan, ya, dibuli jadi bahan bulian, lucu sih, teman-teman tertawa kah, tertawa kan, otomatis ya, kalau gitu kan tertawa, nah, tetapi, itu akan di semua sel-sel tubuh kita, ya, kalau teman-teman terjadi ada kondisi yang stres, stres, nih, contoh, anggap aja stres pada istilahnya, khawatir, khawatir kalau ketemu, muka temer, terlalu banyak ketakutan di situ bertemu dengan orang, itu akan semakin, nggak akan sembuh, jiwa dan tubuh, karena sel-sel ini, ya, sel-sel ini, yang masuk, itu yang masuk ke dalam tubuh, itu adalah, hal-hal yang negatif, termasuk tontonan ya, nutnya di situ, termasuk tontonan-tontonan yang negatif, jadi lebih baik tontonan-tontonan yang dilihat itu tontonan-tontonan yang positif, karena tubuh-tubuh yang sedang melakukan pemulihan jiwa, itu membutuhkan hal-hal yang baik, jadi, misalnya ada, pernah juga ya, kalau melihat di video itu, sering sih, dulu saya juga melihat, itu ada video-video yang ngerjain orang, berbohong, prank, gitu, ini channel-channel atau video di TV atau apapun yang malah ratingnya tinggi, betul nggak? ya, kalau yang biasanya nge-prank gitu kan, bercandaan gitu, kalau yang di luar negeri itu kan ada tuh kayak tampilan, tangan doang, jalan, terus dikira apa, nah, ini juga salah satu, yang sebenarnya juga bikin tekanan di dalam tubuh, dan bikin stres, nggak sadar kan? mungkin teman-teman semua nggak sadar, ini bentuk candaan loh, ya, ini sebuah bentuk candaan yang ternyata itu di memori jangka panjang dan pikiran bahwa sadar itu menjadikan salah satu potensi stres, gitu, jadi kalau memang lagi pemulihan jiwa, boleh sih, tapi kalau sedang lagi pemulihan jiwa, lebih baik dihindari, itu, cari asupan-asupan yang baik, ya, karena jiwa kita sedang membutuhkan penyembuhan, nah, pernah nggak, sering nggak, atau sering nggak, teman-teman semua yang lagi galau, lagi putus cinta, ya kan, atau mungkin juga lagi nggak capai target, terus di jalan atau apa, atau mungkin teman-teman kalau, yang kerja di ofis ya, di kantor itu, nyalain lagu, setel lagu atau musik, itu lagunya lagu galau, sering kayaknya, kayaknya tadipun ya, waktu intro awal itu, lagunya lagu galau, ya kan, lagunya lagu galau, akhirnya kebawanya kemana? Ikut galau, iya, jadi, hal yang paling cepat itu malah dari musik, musik adalah sesuatu yang menyenangkan memang, jadi di situ, tapi berbahaya, berbahayanya adalah kalau kita, apa, nyalain lagu-lagu yang seperti itu terus, dan mendarat-dakin di dalam jiwa kita, itu adalah salah satu potensi yang semakin meningkatkan tingkat stres tinggi, di dunia kerja, gitu, karena negatif juga, nah, kenapa nggak lebih baik, tapi jangan di jam kerja ya, nanti takutnya setelah saya sampaikan seperti ini, akhirnya nyetel meditasi, ya, jadi lebih baik, teman-teman semua, ini juga salah satu cara, ya, untuk meminimalisir stres, ya, Pak Nur, jadi kurangin ya, besok nyetelin TikTok, atau biasanya apa ya, kalau nggak salah itu bukan TikTok, hello, atau apa, itu yang lagu-lagu doa-doa, yang lagu macam seperti doa, tapi doa yang melu, ini hindarin, ya, seperti itu, karena di situ yang bikin akhirnya, terlalu khawatir, jadi sesuatu yang belum terjadi di masa depan, itu terlalu dikhawatirkan, padahal belum terjadi, dan akhirnya bikin stres, nah, termasuk stres terkait target pekerjaan, jadi, lebih baik, setiap malam, ya, ini, ini sebuah saran yang sangat bagus sekali, itu adalah lakukan meditasi, jadi, kalau teman-teman masih belum bisa fokus secara meditasinya, bisa stres sound, ya, di Google, di YouTube juga banyak, setiap malam, itu, dengerin lagu-lagu meditasi, ya, biasanya instrumental, jadi musik instrumental, yang menenangkan jiwa, nah, itu sangat penting, itu adalah, sedikit akan mengurangi, saya bilang nggak sembuh ya, karena kalau self, self, dalam penyembuhan diri, itu bukan untuk benar-benar menyembuhkan, tapi mengurangi, atau istilahnya merejus, merejus dirisi kita dari, apa, dari, istilahnya serenitis, ya kan, dari, kecemasan, kekhawatiran, atau tekanan yang berlebih, di situ. Dan, kunci lagi, hindari mendengar, atau tontonannya yang negatif, udah, itu cukup, itu dulu. Nah, dari sini ada pertanyaan, Kak, sudah jam 20.02. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Ya, ada pertanyaan, Ini mencakup pertanyaan semua ya, Bu, ya? Iya, jadi kalau di sini kan, banyak istifar, ya, banyak istifar itu termasuk, Mas Eka, ini saya sampaikan, itu termasuk bagian dari meditasi. Meditasi itu nggak, ini loh ya, bukan salah satu agama loh ya. Jadi, meditasi itu ada di semua, semua agama. Jadi, kalau di musim, itu seperti gamalam, beribadah, dan berbicara, itu salah satu. Nah, kalau di beberapa agama lain, ada sistem meditasinya beda-beda. Jadi, kalau teman-teman, mau tahu, sebenarnya meditasi itu apa sih? Itu bisa cari. Arti meditasi sendiri, itu artinya adalah menenangkan diri. Liburan pun termasuk bagian dari meditasi. Liburan, cari teman-teman ngobrol yang asik, itu juga meditasi, teman-teman. Itu juga cara. Loh, kok bisa? Bukan meditasi harus diem? Nggak. Sebetulnya enggak. Jadi, bersosialisasi, itu juga meditasi, atau upaya, beraktualisasi diri, itu perlu. Nah, ini sebenarnya ada tips, kalau tadi itu masih sebatas, tips terkait, hindari, atau yang dari luar, gimana caranya, supaya tidak masuk ke kita. Saya belum yang dari dalam ke luar. Tapi sebelum di sini, mungkin, ada yang mau ditanyakan? Bu Santi. Saya mau tanya, sebentar bisa. Oke. Mohon maaf, saya belum bisa open camp ya. Saya dalam keadaan tidak memungkinkan. Saya mau tanya, Bu Santi. Tadi kan, ini terkait mindset ya. Kalau kebetulan, saya kan di divisi sales. Di awal bulan, saya sudah, pasti kan sering, saya pasti bisa, pasti bisa capai target. Seperti itu kan. Dan akhirnya, Alhamdulillah, itu juga berpengaruh. Akhirnya capai. Di awal bulan, bagaimana ketika, di awal bulan itu, saya sudah merasa, nggak mungkin, nggak mungkin achieve nih. Itu kan ngedon, Bu. Bagaimana cara mereset otak kita itu, dari hal-hal seperti itu. Apakah dengan meditasi yang Bu Santi bilang tadi, atau gimana, Bu? Dengan healing mungkin? Oke. Gimana Mbak Devi? Gimana Mbak Devi? Mbak Devi, Mbak Devi kemanakah? Kayaknya tadi juga ada pertanyaan, dan mau ada yang tanya, Bu Anita. Mbak Devi, kayaknya nggak ada ya. Oke. saya jawab dulu aja ya. Jadi istilahnya gini. Pertanyaannya Mbak Zahra ya. Jadi istilahnya itu, ya memang, jadi gini Mbak Zahra, hal yang titik kelebihan manusia itu adalah, the power of kepepet. Jadi bahasanya kan di situ ya. Tadi kalau bahasanya Mbak Zahra itu kan, saya itu selalu berafirmasi, saya selalu berafirmasi di diri saya sendiri, karena saya kebetulan di dunia saya, sehingga di setiap akhir bulan, itu saya akan afirmasikan bahwa saya capai target di situ. Nah, akan tetapi, kenapa di awal bulan, saya selalu berfikirnya adalah, ah nggak mungkin lah gitu. Nah, ini sebenarnya, kalau yang hal seperti ini, ini sebenarnya bukan, bukan untuk disembuhkan Mbak. Bukan untuk disembuhkan. Karena kalau meditasi itu adalah untuk penyebubuhan jiwa, untuk istilahnya itu kita mengurangi, ya mungkin adalah mengurangi hal-hal negatifnya. Tapi sebelum ke sana, itu hal-hal yang penting adalah kita mereprogramming. Jadi, memprogram ulang. Ya, bahasanya sih di situ. Jadi, sebenarnya hal seperti ini itu hal yang biasa atau lumrah, yang ada di kondisi para rekan-rekan sales. Jadi, istilahnya itu sistem kebut semalam, di akhir the last session, ngebut, nah nanti di awal bulannya adalah, bahasanya itu yang unik adalah, aku ambekan dulu. Aku ambekan sih, bahasa Jawa. Kalau bahasa Jakartanya apa, teman-teman? Mungkin ada yang bisa mentranslitkan. Saya bernafas dulu, gitu ya. Nah, di situ saya juga kadang itu ingin tertawa. Tapi ini unik. Inilah sisi keunikan mental manusia, gitu. Dan itu luar biasa, keunikannya. Makanya di pikiran manusia itu hal semacam apa-apa, menumbuh. Ya, emang selama ini kamu nggak bernafas, teman-teman? Ini yang saya mau bertanyanya, gitu. Nah, selama ini kan kamu juga bernafas. Kenapa bilang aku ambekan dulu, aku bernafas dulu, gitu. Nah, ini yang perlu dirubah sih, Mbak Zara. Jadi, istilahnya kalau mau seperti itu, bisa dirubah aja, diprogram, bahwa sebenarnya gini, tanggal 31 itu yang menciptakan siapa? Manusia atau Tuhan? Kesepakatan manusia atau yang lain? Tuhan, Bu. Tanggal 31, serius, loh. Tanggal 30, 31, di akhir sesi itu siapa yang menciptakan? Kesepakatan manusia. Kalau misalkan akhir bulannya itu dibikin nih, bunita catetan, ya. Karena Mbak Zara kebetulan dikotsop, gitu. Kalau akhir targetnya itu dibikin tanggal 15, gimana, Mbak Zara? Wadidaw. Tanggal 15 harus capai target. Setiap tanggal 15 harus capai target. Jadi, 15 itu 15. Jadi, kalau bulan depannya lagi membacanya 15 itu 15. Sebelum tanggal 30, dia closing, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau yang terjadi kondisi sekarang gitu ya, Bunita. Tadi kan dia, Mbak Zara tanya nih, Bu, aku awal tahu, awal bulan itu khas nggak mungkin lah bisa, gitu. Makanya tadi dirubah, kalau... Nyamar itu, Bu, nyamar. Nah, itu, makanya... Nah, kalau closingnya diganti di awal bulan gimana, Bu? Capai nggak, Bu Zara? Kayaknya tanggal awal bulan closing nih, tanggal 1, ya. Oh, ya, pasti capai dong. Tanggal 15-nya kan capainya. Iya, dong. Nah, berarti sebenarnya bisa kan, Bu Zara, gitu. Jadi, kalau itu terserah sih, itu terserah teman-teman memensetkannya seperti apa atau mengerin seperti apa. Jadi, kalau saya mau mainnya setiap hari capai, Bu, supaya nggak ngoyo di belakang, itu bisa. Jadi, setting goal-nya, atau setting goal dan setting mindset-nya adalah setiap hari harus capai target. Itu. Nah, Kak, berarti ini gimana? Perlu di-healing nggak, Bu? Nggak perlu di-healing. Itu nggak perlu di-healing. Karena diri Anda sendiri yang mau tidak di situ. Jadi, itu. Nah, tapi nggak mau, Bu, tetap. Ya, berarti bagian pat mana dari dirinya Mbak Zara yang perlu dinegosiasi rasa malasnya. Itu. Nah, nanti kalau nggak bisa, berarti butuh orang lain. Jadi, butuh mentor, misalkan Bu Anitta atau apapun, ya sudah. Jadi, nanti kalau sistemnya kamu, kalau mau kayak gitu, satu hari nggak capai target, komisimu nggak keluar. Harian, Bu, hitungannya. Bisa, tuh. Jadi, kalau di situ, itu setting goal, Mbak Zara. Relevansinya. Bukan ke arah bahwa itu kondisi stress, atau perlu di-healing, atau perlu disembuhkan. Itu bukan. Tadi, Bu Anitta, kalau dibilang nyaman, benar sekali. Lanjut. Mungkin Bu Anitta tadi mau tanya. Belum, Bu Santi. Oke. Mbak Devi masih belum balik ya. Ini perlu saya... Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Ini perlu... Oh, oke. Silahkan. Ini ada dari Bu Ajeng. Bu, saya Ajeng dari Codeshop Jakarta. Saya mau nanya untuk cara hindari hal negatif untuk pikiran atau otak, karena kadang ada kayak, kita udah ngehindar dari hal itu, tapi kadang juga masih terlintas. Bagaimana ya, Bu, caranya? Nah. Bagaimana, Bu Sandi? Itu yang menarik. Ini adalah pertanyaannya sangat menarik sekali. Kelihatannya kalau kita menghindari hal yang negatif dari mata dan telinga kita, itu hal yang sederhana ya. Tapi realitanya, apa yang kita praktekan itu cukup luar biasa. Terutama toksik-toksik, atau kalau saya cenderungnya mengatakan, itu seringkali adalah racun manis. Racun manis ini juga ada, itu dari keluarga kita. Sebenarnya ya, seringkali racun manis itu ada di keluarga, orang-orang yang terdekat, yang pernah sering kita kasihi. Bahkan yang sangat-sangat yang tersayang di kita. Kenapa terjadi seperti itu? Karena memang mereka sangat sayang. Sangat sayang sekali, sehingga ini menjadi vibrasi yang negatif juga. Jadi istilahnya itu, maksudnya gimana sih, Bu? Kamu jangan capek-capek kalau kerja. Nah, misalnya seperti itu. Nanti kamu kalau capek, sakit gimana? Nah, ini yang namanya racun manis. Baik itu dari teman-teman dekat kita, atau keluarga. Nah, terus ini gimana, Bu? Kita tetap lah, mereka itu sayang dengan kita. Kita akan reaksikan dengan hal yang positif dulu. Nah, sambil kita kasih pengertian. Nah, lantas gimana, Bu? Kalau tadi ternyata hal yang negatif ini dari teman-teman kantor, yang lagi ngegosipin, dan segala macam. Jadi gini, bagi saya, Mbak Ajeng, lebih baik saya dibilang sombong, itu lebih penting. Lebih baik saya dibilang sombong, daripada bergaul dengan orang-orang yang sebenarnya itu memberikan toksik ke saya. Nah, seperti halnya seperti ini. Itu kan makanan tuh. Toksik itu kan makanan. Asupannya negatif tuh, makanan negatif. Sama hanya kalau misal orang-orang yang sukses, pada saat kita belum bertemu nih, misal sama siapa ya, anggap aja, salah satu orang yang terkenal gitu, nggak mungkin Pak Jokowi gitu, siapa gitu. Pok, orang ini sombong sekali sih ketemu dengan kita, karena memang kita belum menjadi makanannya. Nah, kalau kita mau menjadi makanannya, atau karena bergaul dengan dia, berarti namanya makanan. Nah, kita harus memantaskan diri untuk bisa menjadi makanannya dia. Makanan ini dalam artian teman juga makanan ya. Nah, apa Mbak Ajeng mau nih, makan makanan yang kotor? Kan di situ? Nggak kan? Ya sudah. Kalau nggak, berarti harus beranikan diri. Namanya asosiasi. Jadi, bukan memaksa ya, karena tubuh nggak akan mau dipaksa. Tapi di sini adalah menegosiasi. Wah, itu pasti ada. Ingin melihat berita. Nggak mau tetap dihindari, tetap muncul gitu. Ya sudah taruh. Lebih baik taruh dulu, di link, gitu kan. Cari hal-hal yang positif. Baca buku yang positif. Jadi, ini ada tips, atau cara, kalau dari kita yang di luar. Tadi kan, tontonan sudah, mendengarkan sudah, menghindari teman-teman yang lagi baik. menghindari itu dalam artian, bukan nggak bergaul. Boleh nanti, bergaul, kalau teman-teman sudah, bisa positif. Dan itu pun lebih baik, teman ini dikasih saran. Lu kayak gitu nggak baik loh. Ngomongan lu negatif terus. Ya. Jadi, jiwa pun juga butuh diisi. Gimana cara mengisinya? Ini ada salah satu caranya. Meminimalisir. Ya, karena kadar kualitas, kecemasan masing-masing orang beda ya. Kecemasan si A dan kecemasan si B beda. Stresnya saya, stresnya Mbak Devi, stresnya teman-teman juga berbeda. Apakah saya nggak bisa stres? Bisa. Tapi stresnya lebih cepat disembuhkan. Misalnya seperti itu. Nah, minimalisirnya apa? Jaga lisan kita juga. Kurangi kata negatif. Terus, hal yang paling penting di sini, kataritis. Sudah jam 20.15. Mau dilanjut atau gimana? Ini hal menarik, kataritis. Istilah kataritis. Saya persilahkan ke Mbak Devi. Ini mau dilanjut atau diselesaikan? Ini jam 20.15. Mungkin, sesi foto dulu ya, Bu. Ya, silahkan. Oke. Mbak Nadia, monitor Mbak. Oke. Bisa dibantu untuk lebih dahulu ya. Jadi, karena harus sesi foto dulu, ini ada tiga slide. Permisi ya, Bu Santi sama Bu Devi, saya ambil fotonya dulu. Jadi, buat rekan-rekan yang belum menyalakan videonya, silahkan menyalakan. Ini ada tiga slide. Untuk yang slide pertama, satu, dua, tiga. Oke. Tunggu sebentar. Kemudian, slide kedua. satu, dua, tiga. Oke. Selain ketiga. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Devi dan Bu Santi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nadia. Untuk Bu Santi bisa dilanjut. Silahkan, Ibu. Ya, mungkin 15 menit aja ya, supaya nggak malam-malam, teman-teman, kalau ada yang mau pulang juga. Jadi, kata resis ini itu, jadi seperti ini. Teman-teman, mungkin ya, Bye to the weekend. selamat menikmati